bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah berganti bulan kita sudah memasuki awal bulan Februari dan bertepatan dengan awal bulan kita juga telah memasuki web baru itu adalah tentang pergeseran kesetimangan kimia di kelas 11 oke baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar dimudahkan dalam proses pembelajaran dan penyerapan ilmunya baik, berdoa dipersilahkan berdoa selesai oke pada modul kali ini, Bapak menggunakan modul dari Ibu Fadila Optimiran 3 MPD itu dari SMA Negeri 13 Surabaya terima kasih kepada Ibu Fadila telah menyusun modul ini dengan sangat baik dan jelas oke minggu lalu atau bulan lalu kita telah belajar tentang kesetimbangan kimia kita telah belajar tentang ada kesetimbangan dinamis ada kesetimbangan dinamis kita telah belajar tentang kesetimbangan homogen heterogen terus ada KC terus juga ada KP kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi yang kacai itu kesetimbangan konsentrasi tetapan kesetimbangan konsentrasi lalu juga ada kesetimbangan yang dari tekanan kayak gitu oke, itu adalah model awal kita untuk masuk ke bab ini oke pada bab ini kita akan belajar tentang pergeseran kesetimbangan yang kemarin kesetimbangan itu bisa bergeser ke arah kanan dan ke arah kiri dipengaruhi oleh beberapa faktor satu contohnya adalah konsentrasi terus suhu tekanan volume nah seperti itu anda kenapa dipengaruhi oleh itu? dipengaruhi oleh itu karena reaksi-reaksi ini meliputi gas eh meliputi zat yang wujudnya adalah gas seperti itu kan kalau dikesetimbangan konsentrasi kan zat yang digunakan adalah gas dan juga larutan ya kan yang lembangnya G dan juga yang lembangnya AQ sedangkan kalau di tetapan konsentrasi eh tetapan kesetimbangan ini di penggunaan tekanan itu hanya digunakan yang gas saja disini akan dibahas yang biasanya di gasnya saja kayak gitu jadi kita akan ada dua oh langsung kegiatan satu ya hanya satu pembelajaran saja disini tentang tujuh pembelajarannya bagaimana murah materi rangkuman penelitian nanti soal dan selesai seperti itu oke baik kita akan mulai nah sebelumnya kita akan bahas tentang golosari dulu nah kita ulang lagi nih kesetimbangan dinamis itu apa itu suatu keadaan dari sistem kesetimbangan yang menyatakan reaksi terus berlangsung ke dua arah yang berlawanan secara mikroskopis jadi ingat nih kesetimbangan dinamis itu hanya terjadi di ruang tertutup dan juga reversible bolak-balik contohnya adalah ketika kita melakukan memanaskan air dengan menggunakan tutupnya seperti itu akan terjadi kesetimbangan secara dinamis lalu disini kita juga akan belajar mengenai tentang azaz lay catelier nah azaz ini akan digunakan atau sebagai fondasi awal untuk menentukan prinsip pergeseran kesetimbangan kimia gitu nah kita lihat prinsip yang menyatakan bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan maling perubahan konsentrasi suhu volume atau tekanan maka sistem akan menyesuaikan dirinya untuk menedakan pengaruh tersebut nah jadi seperti itu azaznya konsentrasi larutan seperti ini terus ada koefisien reaksi ada reaksi exotherm reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan sehingga etapa hasil reaksi menjadi berkurang reaksi endotherm reaksi menyerap dari lingkungan ke sistem endapnya hasil reaksi bertambah positif maksudnya kalau ini negatif ini adalah yang harus kalian tulis juga nanti di buku kalian harus ada tentang glosarium tiap babnya kita akan lanjut gitu ya ke patah konsep jadi di bab ini kita hanya belajar teori aja jadi reaksi ini bisa ke kanan atau ke kiri atau bagaimana itu kita hanya belajar teorinya saja disini oke kita berhasil bertambah konsep di pergisan kesetimbangan kita akan membahas tentang agres like it clear tadi yang dimana sistem yang setimbang itu akan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi untuk menyapai untuk sampai ke kesetimbangan yang baru gitu nah pergisan kesetimbangan ini juga akan dimanfaatkan oleh di industri kita juga nih kesetimbangan ini bergeser karena beberapa faktor yang dipengaruhinya ada faktor apa saja ada 4 konsentrasi tekanan volume dan suhu nah kayak gitu dari hal ini dari faktor-faktor yang dipengaruhi ini akan dimanfaatkan dalam industri untuk membuat produk-produk kimia oke kita akan belajar mengenai ini ya kita langsung saja masuk ke materinya oke tujuh pembelajaran pada modul kali ini ini adalah kalian tuh intinya bisa tau lah adjust adjust light cutler ini kayak gimana terus yang kedua adalah kalian bisa mampu nih kalau misalkan suhunya ditambah nanti gimana hasilnya kalau suhunya dikurang nanti gimana hasilnya kalau misalkan konsentrasinya ditambah nanti gimana hasilnya kan kayak gitu ya nah kita akan mulai lagi intinya ya kita akan mulai disini kita akan mulai belajar di pertama adalah adjust li cat clear atau li cat clear tadi adjustnya dimana kalau suatu sistem yang seimbang nih sistem udah seimbang nih teman-teman udah seimbang cuma kita iseng nih nambahin atau merubah konsentrasinya merubah suhunya merubah tekanannya merubah volumenya maka kan otomatis secara mikroskopis si sistem ini akan mengalami perubahan namun karena si sistem ini setimbang dia akan bereaksi nih ketika ada ada sebuah penambahan berman itu dia akan bereaksi dan akan membuat kesetimbangan yang baru gitu loh akan mempertahankan kesetimbangannya untuk meniadakan apa namanya si perubahan-perubahan itu tadi nah itu adalah si adjust li cat clear jadi gitu jadi perubahan yang terjadi pada sistem yang seimbang itu oleh sistem itu akan di akan diminimalisir gitu supaya sistem itu tetap seimbang nah itu menurut si adjust li cat clear maka nanti akan ada yang namanya ada yang gesernya ke kanan ada yang gesernya ke kiri itu di di asaskan atau berprinsip berkonsep pada adjust li cat clear ini nah ini kita gak usah baca lah ya nah kita akan bahas langsung ke faktor-faktor pergeseran kesetimbangannya yang pengaruhi ini nah ini teman-teman yang harus benar-benar teman-teman paham konsepnya disini nah faktor-faktor ini berprinsip pada adjust li cat clear jadi suatu sistem yang seimbang yang awal seimbang diberi perubahan maka dia sistem ini akan berusaha untuk mempertahankan perubahannya itu untuk mendapatkan kesetimbangan lagi gitu yang pertama adalah dipengaruhi oleh konsentrasinya intinya dalam suatu konsentrasi ini jika ini dalam konsentrasi ini ya kalau misalkan konsentrasinya ditambah di produk gitu konsentrasinya ditambah di reaktan otomatis nanti si sistem apa namanya kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan nah gimana sih pak bergeser ke arah kanan gimana jadinya nanti kita langsung lihat contohnya ini teorinya teman-teman dicatat ya kita lihat nih jika pada suatu sistem kesetimbangan konsentrasi salah satu komponen dalam sistem ditambah maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan itu gitu ini dicatat ya teman-teman ini wajib banget dicatat gitu dan bila salah satu komponen dikurangi maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu nah gimana teman-teman udah bisa memahaminya belum jadi misalkan kita punya punya reaksi nih misalkan kita punya reaksi nah salah satu komponennya ditambah nih misalkan ditambah yang disebelah kanan disebelah kanan sini di produk maka nanti si kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri gitu kalau konsentrasinya ditambah di kanan maka perkisannya ke arah kiri kalau konsentrasinya ditambahnya disebelah kiri maka sistemnya akan atau kesetimbangnya akan bergeser ke arah kanan paham ya misalkan bapapun kita langsung contoh soal aja lah ya ini ini konsepnya nih konsentrasi salah satu komponen dalam sistem ditambah maka kesetimbangan akan bergeser ke arah penambahan itu gitu eh dari arah dari arah penambahan itu kalau salah satu komponen sistem eh komponen sistem itu dikurangi maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu nah kita coba lihat lah nah ini teman-teman juga bisa nih membaca dari tabel ini kalau menambah konsentrasi reaksi nah reaksi reaksi ini reaktan maksudnya reaktan itu di sebelah kiri kan maka sistemnya reaksi gimana akan bergeser ke arah kanan kalau mengurangi konsentrasi reaksi reaktan maka sistemnya bergesernya ke arah kiri kan gitu nah kalau kita memperbesar konsentrasi produk maka sistemnya bergeser ke arah kiri tadi kalau dari produk itu ke arah kiri kalau misalkan mengurangi konsentrasi produk maka sistemnya akan bergeser ke arah kanan nah kalau kita mengurangi konsentrasi total dilihat sistemnya akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar jumlah molekulnya ya contoh nih contoh nih ya kita punya suatu persamaan reaksi yang sudah setimbang kenapa ini bisa dilihat setimbang karena disini anak panahnya sudah dua arah berarti ini adalah reaksi yang setimbang kita lihat disini kita punya nitrogen dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 3 hydrogen dalam bentuk gas menghasilkan amonia 2NH3 kita lihat koefisien reaktan di N2 ini itu cuma 1 H2 punya 3 berarti konsentrasi reaktan 1 tambah 3 ada 4 sedangkan produk dia hanya memiliki 2 saja konsentrasinya lihat yang ini oke nah kita lihat nih kalau kita menambah konsentrasi gas nitrogen kita menambah konsentrasi gas nitrogen ini maka nanti si reaksinya atau si sistemnya akan bergeser ke arah kanan akan bergeser ke arah kanan kalau kita menambah yang ini dan kita menambah N2 kan si nitrogen otomatis nanti si H2 akan berkurang makanya dia akan bergeser ke arah kanan ini gitu deh kalau misalkan si reaktan ditambah konsentrasinya maka dia akan bergeser ke arah kanan nah kalau misalkan kita nambahnya disini konsentrasinya maka tadi gimana kebalikannya berarti sistemnya akan bergeser ke arah gini nah lagi kalau misalkan si N2 ini kita kurangi konsentrasinya disini maka sistem itu akan bergeser ke arah kiri ke arah N2 ulangi lagi ya pak gimana sih pak ulangi lagi pak aku gak paham pak oke kalau misalkan ini ada N2 tambah 3H2 tambah 2NH3 oke kalau kita tambahin konsentrasi N2 otomatis reaksinya akan bergeser ke arah kanan ke arah NH3 nah kalau misalkan kita tambahin konsentrasinya di NH3 maka reaksinya ke arah kiri ke arah N2 dan juga ke arah H2 gitu kalau kita perkecil nih konsentrasi N2 maka tadi sama sistemnya akan bergeser ke arah kiri kalau diperkecil ya nah kalau misalkan kita perkecil yang produknya konsentrasinya maka ke arah produknya sistemnya gitu gampang ya dipahami lagi oke dipahami lagi kalau tekanan ditambah maka sistem itu bergeser dari arah penambahan itu kalau penambahannya di kanan berarti gesernya ke kiri kalau penambahannya di kiri berarti gesernya ke kanan kayak gitu kalau konsentrasinya dikurangi maka sistemnya akan bergeser ke arah pengurangan itu kalau yang dikurangnya di sebelah kiri maka sistem akan bergeser ke arah kiri kalau dikurangnya di sebelah kanan maka sistem akan bergeser ke arah kanan kayak gitu paham ya teman-teman ya ya ini kita teorinya kan banyak nih kita gak usah lebih bahas lebih ya nah kita lanjut nih pengaruh tekanan dan volume nah pengaruh tekanan dan juga volume nah tekanan volume ini apa namanya sesuai dengan kaida apa namanya kaida gas ideal dimana dengan persamaan PVNRT P tekanan, V volume sama dengan N itu adalah jumlah mol R tetapan gas T adalah suhu nah tekanan dan volume itu saling berbanding terbalik kalau tekanannya besar maka volumenya kecil kalau tekanannya kecil maka volumenya besar paham ya nah lalu bagaimana dengan prinsip bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri kayak gitu bagaimana pak kita lihat lagi ya kalau misalkan gini nih kalau tekanannya dikurangi dengan cara memperbesar volume maka sistem akan bereaksi dengan menambah tekanan dengan cara menambah jumlah molekul reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien molekulnya lebih besar oke kita lihat ke intinya gini sih sebenarnya di tekanan ini kalau misalkan tekanannya kecil oke tekanannya kecil nih kita lihat ya kita lihat di ini dulu dimana di rangkumannya dulu ya nah kemudian ini di rangkumannya sudah ada kita lihat nih kalau tekanannya diperkecil atau volume menjadi diperbesar maka si sistem itu akan bergeser ke arah koefisien z yang lebih besar yang tadi koefisien itu angka-angka depannya ya yang lebih besar dan jika volume diperkecil atau tekanannya diperbesar maka sistem akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil tekanannya diperkecil menuju koefisien yang lebih besar tekanannya diperbesar menuju koefisien yang lebih kecil itu adalah di apa namanya di tekanan gitu ya teman-temannya di tekanan nah kita cuma ngebahasin ini dong disini kalau boleh kita bahas di rangkuman dulu oke kita lanjut nah sekarang tadi itu di volume kan sekarang di suhu nah di suhu kita akan balik lagi ke atas nih oke sebelum berangkuman suhu kita balik ke atas nah nah suhu 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 oke nah ini dia pengaruh perubahan suhu nah suhu ini kan sangat berpengaruh pada penentuan gas kan bagi penentuan KP nya karena KP ini kan rumusnya bisa dari kacikan kac dalam kurung R T gitu kan ya delta N kayak gitu nah kita lihat nih disini kita diberikan sebuah persamaan reaksi berdasarkan perubahan entalbinya yang atas itu negatif berarti ini eksoterem yang bawah ini positif berarti endoterem kita lihat ketika suhunya dinaikkan ketika suhu dinaikkan pada reaksi eksoterem maka makin lama apa namanya apa namanya harga KP nya semakin kecil dilihat dari pangkatnya 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 dari 5 sampai ke minus kayak gitu kan nah sedangkan kalau yang di yang endoterem ketika suhunya makin lama makin dinaikkan maka si KP nya makin naik ya harganya nah ini membuktikan apa nah gini kalau misalkan suhunya dikurangi maka sistem akan bergeser ke arah eksoterem atau melepas tapi kalau suhunya ditambah maka sistemnya akan bergeser ke arah kanan ke arah si reaksi endoteremnya jadi contoh gini ini ya N2 plus 3H2 di reaksi reversible dengan N3 ini hasilnya berubah entalpinya adalah eksoterem artinya disebelah sini adalah eksoterem disebelah sini adalah endoterem paham ya berikut juga dengan ini nah ini kan endoterem kan berarti yang disebelah kanan ini adalah endoterem yang disebelah kiri adalah eksoterem kayak gitu kalau suhunya ini dikurangi maka reaksinya akan bergeser ke arah NH3 ke arah eksoterem bukan ke arah endoterem yang disebelah sini kan kebalikannya doang kan nah kalau yang ini ini sebelah kanannya ini endoterem nih di sebelah kanannya ini adalah endoterem sehingga sebelah ini adalah eksoterem kalau suhunya dinaikkan gitu suhunya dinaikkan maka reaksinya akan bergeser ke arah kanan gitu kalau suhunya diturunkan pada reaksi endoterem maka akan bergeser ke arah gini gitu ya lagi lagi Pada reaksi exoterem, kalau suhunya diturunkan maka bergeser ke arah kanan Tapi kalau suhunya dinaikkan akan bergeser ke arah kiri Kayak gitu ya, gampang ya Nah, kalau misalkan di reaksi endoterem Kalau suhunya dinaikkan maka dia bergeser ke arah endoterem Gitu kan ya, ke arah kanan Tapi kalau suhunya diturunkan maka pada reaksi endoterem Dia akan ke arah kiri Ingat tuh ya, ingat Nah, intinya adalah pada pertemuan ini kita hanya bahas itu aja Oke, nah kita akan lihat di penerapan kesetimbangan dalam industri ini Nah, dalam industri yang melibatkan reaksi kesetimbangan kimia Produk reaksi yang dihasilkan tidak akan bertambah Ketika sistem telah mencapai kesetimbangan Pada reaksi akan kembali dihasilkan jika dilakukan perubahan konsentrasi Mulai dari perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume Pada bahkan ini akan dibahas bagaimana proses produksi Amonia dan asam sulfat dalam industri Nah, teman-teman ini mungkin bisa dibaca aja ya Ini kan hanya sebuah teorinya saja kan Yang terpenting adalah kita telah mempelajari konsepnya Kita telah mempelajari tentang konsep bagaimana reaksi itu bisa bergeser ke arah kiri maupun kanan Berdasarkan perubahan konsentrasi Perubahan tekanan dan volume Dan perubahan suhu Oke, untuk lebih mantap lagi kita akan Ulangi lagi di sini Teman-teman nanti ini bisa baca lah ya Atau mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang kedua nanti ya Dengan hati-hati soalnya Oke Tadi kita akan mengingat lagi Kalau misalkan perubahan konsentrasi Kalau konsentrasinya ditambah di sebelah kiri Maka sistem akan bergerak ke arah kanan Kalau misalkan konsentrasinya kita tambah di sebelah kanan Maka sistem akan bergerak ke arah kiri Kalau sistem, eh sorry Kalau misalkan kita mengurangi konsentrasi di sebelah kiri Maka sistem ke arah kiri Kalau dikurangi Kalau kita mengurangi konsentrasi di kanan Maka sistem ke arah kanan Itu dikonsentrasi Nah, sedangkan kalau misalkan tekanan Kalau volumenya diperbesar Atau tekanan yang diperkecil Maka sistem akan menuju ke arah kofisien yang lebih besar Kalau misalkan volumenya diperkecil Atau tekanan yang diperbesar Maka sistem akan bergeser ke arah kofisien yang lebih kecil Lanjut Di perubahan suhu Kalau pada reaksi eksoterem Kalau misalkan pada reaksi eksoterem Suhunya diturunkan Maka reaksi akan bergerak ke arah kanan Ke arah reaksi eksoterem Nah, pada reaksi eksoterem juga Kalau misalkan suhunya dinaikkan Maka Sistem akan bergerak ke arah kiri Kayak gitu Nah, pada reaksi endoterem Pada reaksi endoterem bagaimana? Pada reaksi endoterem Kalau suhunya dinaikkan Maka bergerak ke arah kanan Kalau suhunya diturunkan Akan bergerak ke arah kiri Pada reaksi endoterem Gampang ya? Oke Ini adalah konsepnya Dan teorinya Didengarkan Nanti Bapak coba kasih contoh soalnya deh Bapak coba kasih contoh soalnya dulu Di Bapak kiri Wabila terima kasih sudah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, share, and subscribe Bapak kiri 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 Terima kasih.